Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bepom menyerahkan persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin merah putih buatan Universitas Arlangga, Surabaya. Vaksin buatan dalam negeri ini memiliki platform inactivated virus. Dalam rilis telekonferensinya, Kepala Bepom, Penny Lukito menyampaikan setelah Bepom memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK vaksin merah putih, maka vaksin buatan un air ini akan menjalani tahapan-tahapan uji klinik bersama dengan subjek manusia. Uji klinik fase 1 akan melibatkan 90 subjek, sementara uji klinik fase 2 akan melibatkan 405 subjek. Ratusan subjek ini akan dibagi ke dalam 3 kelompok dengan dosis yang berbeda. Pelaksanaan uji klinik fase 1 dan 2 diharapkan segera dilakukan, sehingga hasil dan evaluasinya bisa didapatkan untuk melakukan uji klinik fase ketiga yang ditargetkan pada bulan April 2022 mendatang. Targetnya izin penggunaan darurat dari Bepom untuk vaksin merah putih un air diperkirakan bisa dilakukan pada bulan Juli 2022. Bepom juga memastikan proses pengembangan vaksin merah putih termasuk inspeksi kesiapan uji klinik di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya akan dikawal penuh oleh Bepom. Badan POM menerbitkan PPUK, vaksin merah putih, yang dikembangkan oleh peneliti un air dan PT Geotis Pharmaceutical Indonesia. Kemudian nanti, uji klinik fase 1 dan 2 ini, yang ada di Srayo, akan mengikut sertakan 90 subjek fase 1 dan 405 subjek fase 2. Subjek akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu dengan dosis yang berbeda. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil interim uji klinik ini, maka dapat berproses untuk pengajuan kebadan POM dan mendapatkan persetujuan emergency authorization, kira-kiranya adalah sekitar pertengahan Juli 2022.